Pemirsa Kesepakatan Panja Balik DPR RI soal revisi Undang-Undang Pilkada memicu reaksi di masyarakat. Saat ini media sosial diramaikan dengan postingan peringatan darurat, yakni sebuah gerakan untuk sama-sama mengawal putusan Mahkamah Konstitusi. Sejumlah tokoh dan influencer serta publik figur ramai-ramai memposting gambar Garuda berlatar belakang biru dengan tulisan peringatan darurat di media sosial X. Gambar ini ramai diposting usai keluarnya Kesepakatan Panja Balik DPR yang diduga menganulir putusan Mahkamah Konstitusi yang baru-baru ini diketok. Gerakan peringatan darurat ini merujuk pada ajakan untuk sama-sama mengawal jalannya pemilihan Kepala Daerah 2024. Sementara itu menanggapi DPR yang tidak menjalankan putusan MK ini rencananya Kamis besok aliansi buruh akan menggelar unjuk rasa di gedung DPR RI. Aksi digelar untuk mendesak agar DPR tidak mengubah dan melawan putusan Mahkamah Konstitusi terkait syarat pilkada. Selain itu menanggapi Kesepakatan Panja Balik DPR RI Gubernur DKI Jakarta 2017-2022 Anies Baswedan mengunggah pemikirannya pada media sosial X. Ketikan itu diunggah Anies pada 21 Agustus 2024 pukul 2 lebih 37 siang. Anies mengatakan demokrasi Indonesia kembali berada di persimpangan krusial yang nasibnya ditentukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan juga para ketua partai. Dalam ketikannya Anies berharap agar konstitusi dan demokrasi Indonesia dapat dikembalikan sesuai dengan cita-cita reformasi. Hingga Rabu sore ketikan Anies pun telah diripu sebelasan bukali. Sebelumnya Mahkamah Konstitusi mengubah syarat parpol untuk mengajukan calon kepala daerah. Dalam putusan MK, partai politik atau gabungan partai politik bisa mengusung calon kepala daerah meski tanpa kursi di DPRD. MK mengabulkan sebagian gugatan partai buruh dan partai gelora yang meminta partai politik tanpa kursi DPRD bisa mengusung calon kepala daerah. Putusan ini dibacakan dalam sidang di gedung MK Jakarta selasa siang. Jika sebelumnya ambang batas pencalonan kepala daerah sebesar 20 persen jumlah kursi DPRD atau 25 persen perolehan suara sah pemilu legislatif kini tidak berlaku lagi. Ada sejumlah ketentuan untuk mengusulkan calon kepala daerah sesuai dengan jumlah daftar pemilih tetap di wilayah masing-masing. yakni minimal 6,5 persen suara, 7,5 persen suara, 8,5 persen suara, hingga 10 persen suara. Tentang penetapan peraturan pemerintah Para pemohon, dalam pokok permohonan Satu, mengabulkan permohonan para pemohon untuk sebagian Dua, menyatakan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota menjadi Undang-Undang Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Indonesia Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898 Bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1995 dan tidak punya kuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai Partai politik atau gabungan partai politik beserta pemilu dapat mendaptarkan pasangan calon jika telah muni persyaratan sebagai berikut Untuk mengusulkan calon gubernur dan calon wakil gubernur A. Provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilihan tetap Sampai dengan 2 juta jiwa partai politik atau gabungan partai politik beserta pemilu harus memeroleh suara sah paling sedikit 10% di provinsi tersebut B. Provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilihan tetap lebih dari 2 juta jiwa sampai dengan 6 juta jiwa partai politik atau gabungan partai politik beserta pemilu harus memeroleh suara sah paling sedikit 8,5% di provinsi tersebut C. Provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilihan tetap lebih dari 6 juta jiwa sampai dengan 12 juta jiwa Partai politik atau gabungan partai politik beserta pemilu harus memeroleh suara sah paling sedikit 7,5% di provinsi tersebut D. Provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilihan tetap lebih dari 12 juta jiwa partai politik atau gabungan partai politik beserta pemilu harus memeroleh suara sah paling sedikit 6,5% di provinsi tersebut Untuk mengusulkan calon bupati dan calon wakil bupati serta calon wali kota dan calon wali kota A. Kabupaten atau kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilihan tetap sampai dengan 250 ribu jiwa Partai politik atau gabungan partai politik beserta pemilu harus memeroleh suara sah paling sedikit 10% di kabupaten atau kota tersebut B. Kabupaten atau kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilihan tetap lebih dari 250 ribu jiwa diulang dari 250 ribu sampai dengan 500 ribu jiwa Partai politik atau gabungan partai politik beserta pemilu harus memeroleh suara sah paling sedikit 8,5% di kabupaten atau kota tersebut C. Kabupaten atau kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilihan tetap lebih dari 500 ribu sampai dengan 1 juta jiwa Partai politik atau gabungan partai politik beserta pemilu harus memeroleh suara sah paling sedikit 7,5% di kabupaten atau kota tersebut D. Kabupaten atau kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilihan tetap lebih dari 1 juta jiwa Partai politik atau kota tersebut